Oke teman-teman di video kali ini gue bakalan ngomongin tentang Jimny pertama kali yaitu Jimny LJ80 Dengan ini baru aja di restorasi karena kemarin habis buat ngejip dan klontang Jadi ini setelah restorasi kita bakalan review Terima kasih telah menonton Oke sebelum kita mulai videonya Mohon untuk klik like dan subscribe dulu biar channel ini makin maju pokoknya thank you Oke jadi kita sekarang mau ngomongin Jimny LJ80 Suzuki Jimny ini dibuat di era tahun 80-an dengan mesin 1000cc 4 silinder 1000cc 4 silinder loh kalau sekarang itu 1000cc nya kebanyakan pakai yang 3 silinder Dan ini masih pakai karburator wajar lah mobil tua ya Ini mobil habis terjadi insiden kemarin habis offroad di Merapi Jadi ini habis di restorasi Nabrak wad ya Nabrak pohon Terus ini kemarin peok semuanya terus ini udah clear di chat Ini salah satu milik dari temen offroad juga Tapi ini untuk ukuran mesinnya ini masih bandel banget loh Padahal umurnya udah berapa Dari tahun 80-an 81 sekarang tahun 2019 hampir 2020 berapa Hampir 40 tahun ini mobil tapi masih masih kuat buat offroad dan kuat buat nanjak-nanjak Karena ini 4 wheel drive ya Jadi 4 wheel drive itu 4x4 jadi semua roda itu gerak men Jadi salut buat Jimny LJ80 Jadi kalau mobil zaman dulu tuh Mobilnya tuh mengutamakan dengan fungsinya juga Seperti grill depan ini kan bolong bener-bener bolong ini jaring-jaring ini bener-bener bolong Dan fungsinya memang bener-bener untuk mendinginkan radiator Karena kalau mobil-mobil sekarang tuh kebanyakan grillnya itu tertutup Jadi sedikit gimana ya Kurang fungsional lah Dan yang penting kalau mobil dulu tuh lampunya ya Terbiasa kuning nyalanya Gak kayak zaman sekarang kebanyakan pakai LED Terus bumpernya bumper depan ini Kalau mobil zaman dulu tuh bener-bener besi Kalau sekarang kan Kebanyakan plastik Nah kalau ini bener-bener kuat nih Ini buat nabrak aja malah yang ketabrak yang kalah Oke Ini sekarang kita ngomongin bagian rodanya Nah ini rodanya pakai Corsa Untuk banyak pakai Corsa ukurannya 35x75 ring 15 Nah untuk peleknya sendiri Ini bawaan dari apa ya Jimny Samurai kalau gak salah Tapi ini kok peleknya ini model palang kayak Samurai ya Tapi ini udah di custom Di custom jadi dibalik Terus Jadi kelihatannya itu lebih keluar ya Dari fender itu lebih keluar Jadi kesannya celong Tapi ini pelek kalau Pelek Jimny itu kuat banget Tebel Nah sekarang kita bakalan masuk ke Bagian Kabinnya Nah kalau ngomongin kabin Mobil ini tuh memang mobilnya kecil ya Jadi gak terlalu luas juga Terus Dari Segi dashboard itu sangat biasa banget Bahkan gak ada apa ya Instrumen-instrumen apa Lekukan-lekukan bot ini rata banget Tapi yang penting fungsional Namanya juga mobil zaman dulu Itu mengutamakan fungsional Jadi gak ribet Di sini ada Apa Untuk melihat Temperatur Terus Bensin Dan Pidometer Untuk setirnya ini Modelnya lama banget Model aslinya ini Tapi kuat Untuk jognya Ini udah dibalut dengan Cover Terus door trimnya Untuk door trim Mobil zaman dulu Memang masih pake Triplex yang dibalut ya Tapi gak masalah sih Karena kan ini mobil buat Off-road Bukan buat Gaya-gayaan Tapi gaya-gayaan juga Off-road juga gaya-gayaan sih Nah ini karena mobil baru Di restorasi Jadi memang belum selesai Ini masih Apa Masih berantakan banget Untuk Plafonnya juga Belum dipenerin Untuk desainnya sih Bener-bener Klasik banget ya Ini tampilan dari belakang aja Masih Terlihat Timeless lah Keren Kalau di jalan Kalau mobilnya masih Mulus Kayak gini tuh Jadi Apa ya Karya seni Tersendiri Terus ini kita bakalan masuk Ke dalam Belakangnya Kabin belakang Ini standar banget sih Cara bukanya juga menyamping Terus Di sini Karena mobil ini tuh Sebenarnya joknya itu menghadap ke Depan semua Tapi Ini ada Apa ya Ini sebetulnya sih buat Vendernya Biar Bannya tuh gak mentok Tapi ini tinggi banget Jadi Mungkin Kalau mobil zaman dulu kan Belum memikirkan Ruang kabin yang lega Dan segala macem Oke Suzuki Jimny LJ80 ini Dijual Enggak dijual sih Kalau di harga Di pasaran Itu ada kisaran Di angka 25 hingga 50 juta Karena semuanya itu Tergantung dengan Kondisi mesin Kondisi bodi Dan Kondisi yang lain Semacamnya Karena mobil ini tuh Enggak ada pasarannya Karena ini adalah Merupakan mobil Bisa dikatakan Mobil koleksi Dan juga bisa dikatakan Dengan mobil hobi juga Jadi Mobil ini tuh Enggak ada pasarannya Pasarannya ya Di angka 25 sampai 50 jutaan So Buat kalian Yang pengen Beli mobil Suzuki LJ80 Siapkan aja Dan Dan Karena Karena Semua juga Melihat Tergantung dari kondisi Oke Thank you Udah Lihat Video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk Klik like Subscribe Dan tinggalkan Komentar Thank you Sampai jumpa Terima kasih.